Meski nyaris tak terdengar, ternyata kompetisi bagi petanis junior tanah air itu tetap ada dan tak pernah sepi peminat loh Sobat Sports. Salah satunya ini adalah kejuaraan nasional ITMC 2023. Berlangsung di lapangan tenis Pubengkang, Kodanjaya, Jakarta, turnamen ini mempertandingkan kelompok umur 10 putra dan juga putri. Setelah melewati pertandingan dari berbagai tahap, petanis belia Raizo Tanujoyo menjadi yang terbaik di kelompok putra. Sedangkan di kategori putri, mahkota juara di Rai Jaslin Subca asal Semarang. Dengan adanya kompetisi begini, PR-nya itu tinggal masalah kelanjutan dan pembinaan yang dilakukan federasi. Jangan sampai adik-adik kita yang hebat ini layu ya Sobat Sports meski terus disiram. Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman menutup kejuaraan nasional tenis IMTC yang memperbutkan piala Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman di lapangan tenis Pusbengkang, Kodanjaya, Jakarta. Hasilnya juara dari KU 10 Putra di Raih Petenis asal Bandung, Raizo Tanujoyo. Dan dari KU 10 Putri, Jaslin Simca asal Kota Semarang. Para pemenang mendapatkan sertifikat, medali dan uang pembinaan. Dudung berharap, tunamen ini dijadikan wadah tunamen para petenis muda untuk menjajal skill kepada petenis lain. Kejuaraan tenis junior. Nah ini kejuaraan ini sebetulnya waktu itu kejuaraan kasat kap waktu saya masih menjabat. Rupanya terlebih dahulu kita serah terima akhirnya kejuaraan tenis junior, Piala Jenderal Dudung Abdul Rahman. Ini kejuaraan ini tingkat nasional yang diikuti oleh umur 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, sampai 18 tahun. Tujuannya untuk mencari bibit-bibit baru, sehingga ke depan nanti kita mendapat petenis-petenis handal yang nanti bisa tampil di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Ini yang saya sampaikan, berikutnya nanti ada kelompok dewasa akan kita tandingkan juga termasuk kelompok perwira tinggi nanti akan coba kita pertandingkan lagi.